Oke guys di video kali ini saya akan mereview game keren ya guys, game Dego yang ukurannya itu cuma 90an megabyte saja dan bisa dimainkan offline atau tanpa koneksi internet. Jadi gamenya keren tetapi ukurannya ringan dan bisa main offline, wow nilainya plus banget ya oke. Gimana gameplaynya, grafiknya, storynya langsung aja kita review. Oke guys ini dia gamenya, nama gamenya Lego Star Wars. Kan game Lego itu udah banyak ya, serialnya udah banyak. Nah ini Lego Star Wars guys. Oke kita bisa skip ya, itu kayak cutscene-nya. Nah disini kita bisa pilih side guys, bisa jadi the light side atau seed the dark side gitu. Kita pilih sisi kegelapan atau sisi terang ya. Kita coba pilih sisi terang dulu guys. Nah disini misinya kita bisa pilih guys. Misi yang mana gitu ya. Kita coba yang ini ya. How to play. Oke. Oke. Wow jadi permainannya endless run gitu ya guys. Konsepnya endless run ya guys. Tapi gak tau misi yang lain. Apakah semua misi seperti ini atau kita coba aja ya. Nanti kita selesain misi ini. Lalu kita pindah misi yang lain. Nantinya juga kita coba misi. Kita coba yang dark side guys. Ini kan light side ya. Kita di sisi terang ini. Kita coba di sisi gelap juga guys. Tapi lain juga ya. Maksudnya game Lego itu di setiap series itu gameplaynya beda guys. Unik gitu. Kan minggu lalu kalau gak salah gue review Lego Ninjago gitu. Gameplaynya beda gitu ya. Ini juga gameplaynya beda. Oh selesai. Oh kita kayak. Kita ngumpulin dulu siap. Kalau misalnya kita udah full duluan. Nah itu ya. Ngecoba yang ini ya. Apakah misinya masih sama. Ah beda kan guys. Ini udah pake pesawat guys. Tuh kan. Nah disini kita cuma perlu ngancurin kayaknya. Yang penting kita full. Pokoknya ini lebih susah guys. Sebentar musuh kita yang mana ya sebenarnya guys. Nah itu kan. Nah kita harus ngumpulin sampe burunya full guys. Tapi bingung guys. Oke gue kurang paham ini guys. Ini mungkin. Nah ini misinya endless run juga ya guys. Yang penting kita. Tapi unik ya. Gameplaynya unik guys. Nah jangan sampe. Itu yang duluan full guys. Yang sampe yang disebelah kiri itu duluan full. Yang kita yang harus. Nah ini kan. Ini udah mau kalah nih guys. Itu kan kalau dia full kita kalah nih guys. Itu kan. Tuh kok gak kalah guys. Lah kok ini menang malah. Apa yang terjadi. Pokoknya gitu ya guys. Gameplaynya ternyata berbeda-berbeda ya. Setiap misinya itu gameplaynya berbeda guys. Nah sekarang. Kita coba ini guys. Dark side ya. Kita coba yang dark side. Oke. Kita mulai dari ini mungkin. Oh ini sama guys. Bentar-bentar. Kita coba lain aja. Ini. Oh ini yang pesawat guys. Ternyata ada gameplay yang sama. Cuman kita di sisi yang berbeda guys. Kalau ini. Nah itu kan. Ini sama juga guys sebenarnya. Cuman karakternya yang berbeda. Tempatnya juga berbeda. Oh harus loncat bang. Oke lah. Harus loncat guys. Tadi gak ada loncat soalnya. Jadi gue kira gak ada loncat. Jadi dia akan run terus gitu ya. Ini kayak endless run. Akan run terus. Sampai kita kalah atau kita menang gitu. Ya indikator yang kiri itu full. Sampai indikator kiri full. Tapi indikator kiri kayaknya itu kekuatan dia guys. Setelah full malah kita. Dapat kekuatan guys. Itu kan menang. Jangan sampai mati aja kayaknya ya guys. Kiri itu kayaknya bukan. Bukan juga. Sesuatu yang fatal. Kalau ini. Oh ini terbang guys. Gameplaynya kayaknya. Kalau menurut gue cuman tiga macam deh guys. Nah itu nyawa. Bentar ya. Nyawa kayaknya guys. Oh iya guys. Nyawa di sula kiri guys. Kalau yang warna orange. Itu kayaknya kita kayak dapet kekuatan gitu guys. Lalu kita gak boleh mati. Nyawa itu yang dua kan. Nyawa gue dua guys. Itu kan. Nah itu kan dapet kekuatan malah guys. Setelah dia full. Nah itu kan menang guys. Seperti itu gameplaynya. Jadi memang simple ya. Gameplaynya. Tetapi seru untuk dimainkan. Untuk kalian koleksi. Bagus guys. Karena apa? Ya karena. Ringan banget guys. Ukurannya. Ini semua handphone bisa ini guys. Ini dia bossnya guys. Oh kena guys. Nah kita empat disini. Itu kan. Kena nih. Nah itu kan. Kena lagi. Tapi kok pelan ya gerakannya guys. Gerakannya pelan men. Ayunannya itu gak bisa dua kali dalam waktu cepat. Nah ini dapet-dapet power dah. Jadi. Gue koreksi ya guys. Sebelah kiri itu powernya. Dan yang perlu kita fullin itu sebelah kanan. Sampai. Jangan sampai nyawa kita habis aja gitu guys. Oke. Oke. Menang. Seperti itu. Oke. 11% guys yang pesawat yang gue rasa susah guys oh ternyata pesawat juga ada yang kayak gini guys ada juga yang pesawat gue kira di luar angkasa semua guys tapi susah ini pesawat yang yang masih mendingan lah yang susah ternyata yang ini guys yang di luar angkasa itu nah ini nyawa kita 91 guys itu kan wah susah nih kayak diserang dari semua arah guys wah darah darah gue guys 44 sisa lebih dari setengah tapi kalau mau lihat progressnya masih birunya ada lebih tinggi daripada darah yang berkurang gitu guys jadi seharusnya masih bisa menang sih ini ah enggak guys ayo ada dong naik dong gue kayak dapet darah gitu guys ayo seharusnya menang sih ini eh udah full loh kok enggak jadi guys nah itu kan menang guys akhirnya guys oke itu ya guys game nya jika kalian suka silahkan like komen di bawah kalau ada saran pertanyaan request dan kritik akhirnya kita sampai jumpa di video selanjutnya bye bye